Intro Halo sahabat berombak semua, bagaimana gebar kalian? Semoga kalian sehat selalu ya, dan apa yang menjadi keinginan kalian agar cepat terwujud? Kali ini, tambahkan ingin membahas cerita masa depan dari manga One Piece ini, terutama dengan era bajak laut ke depannya. Tentunya, seiring berjalannya cerita One Piece ini, pasti akan ada pergantian masa di mana karakter-karakter yang terlampau yang dibilang legenda, yang nanti akan digantikan oleh orang-orang di zaman sekarang, yang akan merubah era dunia ini. Tentunya, banyak sekali faktor yang akan dirubah oleh era ini dari era yang dulu, dan kali ini, kita akan mencoba menganalisa apakah beberapa karakter legenda akan bisa tergantikan oleh karakter yang ada di era sekarang. Jadi, kali ini kita akan mencoba menganalisa apakah salah satu legenda dalam dunia One Piece, yaitu Shirohiki, akan bisa digantikan nanti posisinya oleh karakter Katakuri. Tambahkan melihat ada banyaknya kesamaan di antara kedua karakter ini jika memang nantinya akan ada juga sangkut tautnya dengan masa depan di cerita One Piece ini. Ada beberapa gambaran yang tambahkan lihat bahwa Katakuri ini memang mempunyai jiwa seperti Shirohiki dan juga banyak sekali hal yang penting yang cocok rasanya jika Katakuri ini menggantikan posisi dari Shirohiki. Bagaimanakah hal ini bisa terjadi? Jadi, kita akan bahas lengkap di video kita kali ini. Namun sebelum itu, pastikan dulu kalian padamkan tombol merahnya ya dan jangan lupa like-nya jika kalian suka dengan pembahasan kita kali ini. Ingat, sebentar lagi kita akan mencapai 50.000 subscriber jadi pastikan kalian bunyikan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan giveaway dari Tamagot. Persiapkan diri kalian dan langsung saja tarik jangkar dan mari kita berlayar! Shirohiki! Shirohiki bisa kita katakan adalah legenda dalam dunia One Piece. Ini menjadi karakter yang sangat menjadi sorotan pada era terdahulu dalam Bajak Laut. Bagaimana tidak, Shirohiki ini bisa kita bilang rival dari Raja Bajak Laut terdahulu yaitu Goldie Roger. Dia pun sempat beberapa kali bentrok dengan Roger dan juga mempunyai status bagi seorang Yonko. Bajak Laut siapa yang tidak kenal dengan karakter ini yang punya kekuatan yang sangat amat dasyat walaupun sudah di usia tuanya. Tak hayal, banyak sekali Bajak Laut yang respect kepadanya karena sampai menerima ajalnya, dia pun terkesan sangat amat gagah dan terkesan sangat keren menutupi era Bajak Laut terdahulu. Pada saat dia sudah tewas, era Bajak Laut dulu pun seakan sudah sirna karena yang kita ketahui bersama, beberapa teman dari Shirohiki ini pun tewas sebelum kematiannya. Ini menandakan bahwa era dari Bajak Laut terdahulu sudah musnah dan sekarang para Roki yang bisa kita sebut sebagai Supernova akan melahirkan era yang baru. Nah, dalam lahirnya era yang baru ini, kita akan sedikit menganalisa apakah beberapa karakter ini bisa untuk menggantikan posisi dari Shirohiki. Tepatnya, pada era Bajak Laut terdahulu. Kita trik contoh satu yang paling masuk akal ketika Luffy menjadi Raja Bajak Laut. Siapa yang akan menjadi Shirohiki nanti? Dua pilihan yang kuat menurut Tamagon adalah karakter Trafalgar Law dan juga Carleth Katakuri. Jadi, ini mengacu pada pemandangan yang kita bisa saksikan selama kematian Shirohiki tentunya. Itu menunjukkan Shirohiki dan Roger. Tepat sebelum Roger menyerahkan diri, berbagi saki bersama dan hanya mengobrol seperti teman lama di bawah bunga Sakura. Tamagon pikir mungkin Shirohiki tidak akan menjadi Lao. Lao akan menjadi sesuatu yang lain tampaknya. Menurut pendapat dari Tamagon pribadi bahwa nanti posisi Shirohiki ini akan diisi oleh Sarlet Katakuri. Tamagon mempunyai beberapa alasannya akan menguatkan hal ini. Jadi, mari kita mulai alasannya. Pertama adalah musuh yang dihormati. Terlepas dari kekuatan yang dimiliki oleh Katakuri dan juga Luffy pada saat mereka bertarung. Mereka adalah bajak laut dengan kesetiaan yang berlawanan dan Luffy telah melakukan beberapa tindakan kekerasan terhadap hal yang menjadi harta karun terbesar Katakuri yang paling berharga, yakni keluarganya. Pada pertarungan mereka berdua, Luffy sangat menghormati Katakuri saat dia kalah. Saat terakhirnya, Luffy pun menutupi aib yang selama ini Katakuri sembunyikan dari saudaranya. Ini sama halnya dengan Shirohiki dan juga Roger yang menghormati satu sama lain. Kemudian kedua adalah keluarga. Alasan lain Katakuri merasa bahwa Katakuri adalah Shirohiki nanti adalah karena keluarga. Meskipun definisi mereka tentang keluarga mungkin berbeda, namun dengan unsur utamanya yang sama. Jika seseorang mengacaukan keluarga Shirohiki, dia mungkin akan membunuh kalian. Begitu juga dengan Katakuri. Jika Katakuri melihat keluarganya diintimidasi ataupun diancam, dia tidak akan segan-segan untuk membunuh orang tersebut. Seperti halnya yang dilakukan oleh Luffy. Bukankah ini hal yang sama yang ditunjukkan kepada Shirohiki yang sangat melindungi keluarganya yaitu krunya sendiri? Dia sempat berujar bahwa harta karun yang paling berharga adalah keluarga dan krunya dianggap keluarganya sendiri sama halnya seperti Katakuri. Kemudian ketiga, tema yang sama dalam cerita. Ini adalah alasan terpenting mengapa Tamogen pikir Katakuri akan menjadi Shirohiki nantinya. Ini ada hubungannya dengan kemiripan jelas antara karakter Shirohiki dan juga Katakuri. Latar belakang mereka sangat mirip jika dilihat dari dekat. Seperti kalimat yang sempat Shirohiki nilontarkan. Seseorang pria muda yang sangat kuat. Ditakuti oleh orang-orang di sekitarnya karena kekuatan dan juga intimidasi. Tidak peduli tentang apa yang orang pikirkan tentang dia dan dengan keinginan besar untuk melindungi oleh keluarga yang penuh kasih. Nah, kalian bisa ingat bahwa orang-orang mewarisi peran dari masa lalu daripada mengukir takdir mereka sendiri. Tapi salah satu tema utama yang muncul dalam One Piece adalah gagasan tentang sejarah yang terulang kembali. Luffy bukanlah Roger dan dia tidak berusaha seperti itu. Tapi latar belakang mereka sangat mirip. Katakuri juga bukanlah Shirohiki, tapi latar belakang mereka juga sangat mirip. Keluarga adalah harga mati bagi mereka berdua. Bagaimana jika Katakuri ini dikeluarkan dari bajak Lord Big Mom? Dan apakah di masa depan nanti akan berpangkat sebagai Yonko seperti halnya Shirohiki? Sweet Commander Snake baru saja diturunkan dari pangkatnya sebagai Sweet Commander karena diketahui telah kalah melawan salah satu Supernova yaitu Urohiki. Tetapi setelah semua terjadi, bagaimana nasib Starlet Katakuri yang sama halnya seperti yang dialami oleh Starlet Snake? Dia kalah melawan Luffy dan gagal untuk melindungi markas milik Big Mom. Apakah dia dikeluarkan dari bajak laut Big Mom? Apa yang akan terjadi di masa depan dengannya? Katakuri menjadi orang terdepan yang harus bertanggung jawab sebagian besar kesalahan atas pelarian topi jerami sehingga dia menghancurkan segala isi dari markas Big Mom. Ini pun meluncur ke pelosok dunia dan membuat geger semua orang. Jadi, mengapa Katakuri disalahkan? Penyebab utamanya memang karena kekalahan dari Manki di Luffy. Pertarungan sengit dengan pertaruhan segala-galanya bagi Katakuri dan juga Luffy. Dalam pertarungan mereka, Katakuri sebenarnya memiliki banyak sekali kesempatan untuk mengakhiri Luffy. Tetapi dia membiarkan Luffy bangkit dan bahkan menikam dirinya sendiri di tempat yang sama di mana dia menikam Luffy setelah menyadari bahwa Charlotte Flumpy menembak Luffy dan menyebabkan dia kehilangan fokus. Dia bahkan meneriakannya dan kemudian memukulnya keluar dengan haki raja. Sebenarnya, dia menahan semua serangan itu sementara dia memiliki banyak kesempatan untuk membunuhnya dan kemudian menyuruh Luffy untuk kembali dan mengalahkan Big Mom. Nah, setelah selesainya pertempuran mereka, giliran Morgans yang membesar-besarkan kesalahan dari Katakuri. Surat kabarnya memberitahu bahwa Luffy seorang pria dengan hadiah 500 juta beri mengalahkan Katakuri yang bernilai lebih dari 2 kali lipat, yaitu 1 miliar beri. Katakuri juga memiliki kenbu suku haki di masa depan yang tidak terkalahkan sehingga semua tahu bahwa kru bajak laut Big Mom terkuat kedua dikalahkan melawan seorang Super Rocky. Ini pasti membuat Big Mom sangat marah besar. Jika itu terjadi, bagaimanakah nasib dari Katakuri sekarang? Charlotte Flampe mengetahui rahasianya. Aib terbesar dari Katakuri adalah sebuah tanda yang berada dalam mulutnya yang membekas yang ia tutupi selama ini kepada seluruh sadaranya. Akankah citra sempurnanya dirusak oleh Charlotte Flampe? Charlotte Katakuri memiliki citra dan reputasi sempurna di seluruh Totoland dan bahkan memiliki klub penggemar. Ya, bisa kita bilang Katakuri ini seperti opa-opa Korea yang nyari sangat sempurna mulai dari penampilan dan juga kekuatan yang dia miliki. Namun setelah dia menunjukkan wajahnya, Flampe kehilangan rasa hormat padanya dan mulai menertawakannya. Flampe bahkan memotretnya sebelum dia dan Luffy mengalahkan dengan haki penakluk. Sekarang kita akan masuk ke dalam spekulasi mengenai hal yang sudah tamu konceritakan tadi. Setelah Flampe bangun, dia kemungkinan besar akan membocorkan foto-foto itu ke seluruh Totoland dan citra dari Katakuri akan hancur seumur hidup serta rasa hormatnya di antara keluarganya. Big Mom pasti akan menghukumnya atas tindakan ini. Apa yang akan Big Mom melakukan terhadap Katakuri? Pengasingan? Pengasingan adalah kata yang lumayan tepat daripada dikeluarkan. Big Mom pasti akan mengetahui bahwa Katakuri ini kalah melawan Luffy. Katakuri akan menjelaskan tindakannya kepada Big Mom. Tetapi, dia tidak akan dimaafkan sama sekali. Oda Sensei sepertinya telah meninggalkan beberapa petunjuk yang dapat menentukan bahwa Katakuri ini akan mendapatkan hukuman akan diasikah. Salah satu petunjuknya adalah Charlotte Flampe yang merilis gambar wajahnya yang akan membuat saudara-saudaranya mendiskriminasi dia karena penampilan yang berarti bahwa dia tidak akan dihormati. Dia hanya akan menjadi kritik dan ditertawakan meskipun dia bisa memukul mereka seperti dalam kilas baliknya. Satu hal lagi, bahwa dia kemungkinan besar akan menjelaskan tindakannya kepada Big Mom. Tetapi, dia tidak akan mengambil jiwanya ataupun menangkapnya. Anak-anaknya dapat memberitahu Big Mom untuk mengusirnya karena penampilannya mengatakan bahwa dia tidak cukup baik untuk menjadi seorang Charlotte seperti Big Mom. Nah, inilah yang berpotensi mengasingkannya dari Totolet. Katakuri mungkin yang terkuat kedua, tapi saudaranya menganggapnya anak kerendahan jadi baginya dia tidak begitu istimewa. Katakuri sudah melihat masa depannya. Di saat-saat terakhir pertempurannya, dia bisa meramalkan masa depannya akan diasingkan dari Totolet. Tentu kalian ingat, ada kalimat unik yang diucapkan oleh Katakuri terhadap Luffy pasca dia kalah. Wasu, wasu kalah, cok. Maukah kamu kembali untuk mengalahkan Big Mom? Mungkinkah ini pertanda bahwa dia tidak akan berada di Totolan lagi untuk melindungi Big Mom? Tak mungkin pikir dia akan melihat masa depan bahwa dia nanti akan diasingkan dan dia menanyakan pertanyaan itu pada Luffy karena dia percaya bahwa Luffy akan mengalahkan Big Mom. Lalu, akan jadi karakter apa Katakuri ini di masa depan setelah dia diasingkan? Yes, jawabannya kembali ke pembahasan awal kita yaitu dia akan, tanda petik, menjadi Sirohige yang baru. Entah menjadi Yonko ataupun menjadi aliansi dari Luffy. Luffy dan juga Katakuri akan menjadi rival sejati segaligus teman akrab yang akan ada di masa depan dan menggantikan Roger dan juga Sirohige. Terima kasih telah menonton!